Tiga supir angkutan terpaksa meringkuk saat ditetapkan sebagai tersangka, mereka diamankan karena memanfaatkan kartu fuel card dalam jumlah banyak untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU. BBM jenis biosolar ini kemudian dijual kembali setelah sebelumnya ditimbun di suatu tempat. Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Kepri berhasil membongkar tiga tersangka komplotan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dari SPBU di Kota Batam. Inilah penampakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku, di mana bagian tangki solar telah dimodifikasi sehingga bisa menampung solar dalam jumlah yang banyak. Modusnya ketiga tersangka adalah memanfaatkan kartu fuel card yang telah diubah data kendaraan dalam jumlah banyak untuk mengisi BBM subsidi di SPBU yang ada di Kota Batam. Ketiganya diamankan di SPBU yang berbeda di daerah Sagulung dan Tembesi. Ketiga tersangka mengaku telah menjalankan aksi tersebut selama dua pekan terakhir. Tiga orang tersangka tindak pidana migas yang pertama berinisial TK, selaku pemilik, dan juga supir minibus yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis biosolar, inisial SN selaku supir, dan inisial RK selaku supir. Wadikirinsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan mengatakan, ketiga pelaku yang berhasil diamankan merupakan komplotan penimbun BBM bersubsidi. Untuk kemudian dijual ke sektor industri, dengan tujuan mendapat keuntungan lebih dengan divalitas harga yang cukup signifikan. Dengan menggunakan kartu bris, kalau kartu bris ini kan terbatas kuotanya, perorangan, enggak bisa sampai bertonton. Mereka ini menggunakan kartu bris, membeli bahan-bakan jenis solar sebanyak 1,1 ton. Caranya seperti apa? Dia menggunakan pinibus ini sudah dimodifikasi, ban bakarnya. Jadi bisa menampung sampai 350 liter. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.